Pemirsa usai periksa sejumlah narapidana dan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019, kini giliran sejumlah pengusaha Jambi di periksa KPK. Sedikitnya ada 16 nama pengusaha di Jambi yang di periksa KPK pada Senin 13 September 2021. Usai memeriksa sejumlah narapidana dan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melanjutkan pemeriksaan sejumlah saksi dari kalangan pengusaha atau kontraktor atas kasus suap ketok RAPBD Jambi tahun 2017 dan 2018. PLT Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pemeriksaan pada hari ini masih berlangsung di ruang Aula Gedung Mapolda Jambi. Pemeriksaan KPK di hari ke-6nya di Jambi ini memeriksa 16 saksi dari kalangan swasta atau kontrak Sejumlah kalangan swasta tersebut diantaranya merupakan bos dan karyawan perusahaan. Berikut ini 16 saksi yang diperiksa tersebut. Ismail Ibrahim Wira Swasta Hardono atau Ali Yang Swasta Henry Dirut PT Sinar Utama Indah Lestari Abadi Ali Tonang atau Ahui Direktur PT Kalik Suleiman Bersaudara Jio Fandi atau Asiang Dirut PT Sumber Suar Nanusa Lili Komisaris PT Kalik Suleiman Bersaudari Lina Direktur PT Sumber Suar Nanusa Norman Robert Karyawan Swasta Rudy Lidra Anid Jaja Dirut PT Rudi Agung Laksana Andi Putrawijaya Dirut PT Air Tenang Kendri Arion atau Akeng Dirut PT Perdana Lokaguna Edi Zulkarnain Direktur PT Fadli Satria Jepara Candra Ong atau Abeng Swasta Henry Atan atau Ateng Direktur PT Arta Megal Sentosa Musa Effendi Pemilik CV Berkat Usaha Lestari Dan Yosantonius atau Atom Dirut PT Wahyunata Arsita Dimas Sanjaya Jek TV Melaporkan